Intro Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Peterson Rangkoratat, membuka secara resmi pelatihan calon penyuluh antikorupsi dan sertifikasi penyuluh antikorupsi jalur pengalaman di lingkungan provinsi, kabupaten, dan kota Semaluku tahun 2023 yang berpusat di Aula Kantor BPSDM Provinsi Maluku pada selasa 11 Juli 2023. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Pendidikan dan Pelatihan KPK Republik Indonesia, Dian Novianti beserta tim, Ketua Tim Satgas Pembelajaran Eksternal KPK, OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Semaluku, beserta unsur terkait lainnya. Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Rangkoratat mengingatkan kepada seluruh peserta pelatihan agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik, sehingga dapat menghasilkan penyuluh antikorupsi berkualitas. Saya minta maaf kepada seluruh peserta pelatihan agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik. Sebagai alkohol dan ketiakannya, kami harapkan dapat menghasilkan penyuluh antikorupsi yang memiliki kemampuan menempelkan diri-diri antikorupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mempunyai, dan dapingi dari gerakan masyarakat, apalagi sipil negara, maupun apalagi yang berkumpul, militer, suasana, komunitas, kelebihan. Sementara itu, Novianti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu strategi KPK, khususnya dari segi pendidikan. Dirinya menambahkan bahwa untuk Maluku saat ini penyuluh antikorupsi baru terdapat 6 orang. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini, semakin banyak penyuluh antikorupsi yang ada di Provinsi Maluku. Atensi KPK ya tentunya sangat besar ya, karena kegiatan ini merupakan salah satu dari strategi kita, dari Trisula. Trisula kita ada tiga pendidikan, pencegahan, dan pendidakan. Nah, ini termasuk dalam strategi pendidikan. Nah, untuk di Maluku saat ini penyuluh antikorupsi di Maluku baru ada 6 orang. Sementara di Indonesia sudah di 2750. Tentunya kami berharap dengan kegiatan, ini ada dua kegiatannya, yang pertama pelatihan, pelatihan calon penyuluh antikorupsi, dan juga sertifikasi penyuluh antikorupsi. Kami berharap dengan adanya kegiatan DICREP dan sertifikasi ini, semakin banyak penyuluh antikorupsi yang ada di Provinsi Maluku, dan kemudian nanti ke depannya akan membangun integritas di Provinsi Maluku, dan tetap menyebarkan nilai-nilai integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Mungkin itu harapan kami ke depannya. Semoga setelah ini Provinsi Maluku menjadi ke depan dalam pemerasahan koalupsi di daerah ini. Jadi itu harapan dari kami.